Intro Oke we're back again on entertainment news Selanjutnya ada seorang Wulan Guritno yang memilih untuk menjadi produser dari film terbarunya yang berjudul I Am Hope Iya dan seperti apa nih film terbaru yang diproduksinya kali ini berikut informasinya good people I Am Hope Dunia film memang bukan hal yang baru untuk seorang Wulan Guritno tidak hanya bisa berakting di depan layar Kali ini Wulan pun kembali memberanikan diri untuk memproduksi sebuah film yang berjudul I Am Hope Uniknya dalam pembuatan film kali ini istri dari Adila Dimitri itu mengajak serta para wartawan untuk terlibat dalam film terbarunya sebagai cameo Seperti apa saat awak kamera yang terbiasa berada di belakang layar justru kini menjadi seorang pemain film Berikut salah satu adegan saat para pewarta ikut syuting bersama para aktris dan aktor Tanah Air Bukan hanya sekedar mengajak para pewarta untuk terlibat dalam film Wulan namun peran serta sang suami juga ikut andil dalam proses syuting film kedua yang dibuat sang istri. Lalu seperti apa kerjasama antara pasangan suami dan istri dalam proyek film yang sedang dikerjakan? Ya gitu, ya pada saat bekerja ya kayak pekerja ya. Sama-sama bekerja, job desknya apa, ya kita bekerja sesuai job desk masing-masing dan saling mengingatkan sesuai job desk masing-masing gitu. Kebetulan kan dia yang nulis, nulisnya berdua sama ada Renaldo Samsara, ya saya, Mandayana, kebetulan misalnya produser, ya dia bagian kreatif, tapi ya kita berdiskusi sama-sama gitu, untuk hasil semua happy gitu lah pasarnya. Jadi ya kerja bareng suami ya di lapangan ya kayak sama-sama, ya nggak kayak suami lah, biasa aja. Kayak mekerja sama orang lain aja gitu. Bagi Wulan, film I'm Hope ini memang sebuah mimpi yang terwujud, karena sebelum proyek ini dibuat, banyak sekali hambatan yang dirasakan oleh wanita berusia 35 tahun itu. Iya, kalau buat saya ini something special, bukan hanya sebagai seorang filmmaker, kalau sebagai filmmaker saya seneng banget ya karena terakhir saya bikin film 3 tahun lalu gitu. Eh, nggak 3 tahun lalu, malah 2011, tahunan yang lalu gitu. Akhirnya produksi lagi gitu, maksudnya. Dari dilema menuju film I'm Hope ini sih banyak, setiap tahun kepingin bikin film, tapi selalu saja inspirasinya kemudian dipatahkan oleh inspirasi atau nggak dapet cerita yang ini, atau kadang nggak dapet sponsor, atau macem-macem gitu. Beruntung, support dari keluarga tercinta bisa membangkitkan semangat Wulan untuk berkarya, hingga akhirnya proses syuting bisa dimulai. Lalu Sudes Ciaw mana? Progres dari film yang bercerita tentang sebuah harapan? Untuk film I'm Hope ini nih, udah hari ke-8. Hari ke-8, kita 12 hari sebelum lebaran syuting, nanti kita break lebaran dulu. Mulai lagi di tanggal 25 habis lebaran, itu selama 9 hari sampai tanggal kurang lebih 4 Agustus lah gitu. Jangka hari syuting kurang lebih 20 hari lebih gitu, sampai 22. Kita doakan saja, semoga proses syuting berjalan lancar hingga perilisan film ini nanti ya Good People. Nah, masih ngomongin seputar film nih Good People. Baharanya... Terima kasih.